Halo semuanya, jumpa lagi sama gue William, pastinya di channel youtube Koko Kuliner. Teman-teman semuanya, kita masih melanjutkan dimsum series ini. Dan hari ini adalah hari pertama kita akan membuat dimsum. Nah, jenis dimsum yang akan kita buat hari ini adalah shomai. Shomai sendiri banyak sekali jenisnya, seperti yang sebelumnya udah gue katakan. Ada shomai kantonis, ada authentic shomai. Terus untuk di jaman-jaman sekarang itu ada yang namanya shomai kepiting, shomai jamur, dan masih banyak lagi. Dan pastinya di resep hari ini gue bakal ngasih kalian yaitu resep shomai yang authentic. Yang dimana resep ini gue dapatkan dan gue pelajari saat gue masih kerja dulu. Ini adalah resep aslinya pada saat gue kerja dulu. Nah, itu adalah resep aslinya. Jadi catatan tangan gue yang sangat bagus, yang mungkin teman-teman tidak bisa baca. Itu adalah resep shomai yang paling simple, yang paling standar, yang biasanya itu disajikan untuk breakfast hotel. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini gue udah nyediain paha ayam. Paha ayamnya di sini beserta dengan kulit dan juga lemak-lemaknya. Jadi totally ini paha ayam. Secara utuh kita fillet dan kita ambil keseluruhannya. Selanjutnya di sini pastinya ada kulit dimsum atau kulit shomai. Untuk kulitnya sendiri gue di sini pakai yang siap saji atau udah gue beli ya. Buat kalian yang pingin bikin shomai, pingin bikin dimsum, Atau mau memulai usaha ya gue sarani beli aja dulu. Nggak usah repot-repot. Nanti kalau misalkan udah rame usahanya atau emang pingin belajar banget yang otentik ya silahkan. Bahan si kulitnya ini cuma tepung, air, dan sedikit garam. Udah gampang. Selanjutnya di sini ada minyak bawang merah. Terus di sini ada minyak bawang putih. Untuk cara pembuatannya sudah ada di video sebelumnya teman-teman. Sudah tinggal klik aja. Atau ada di kolom deskripsi. Dan selanjutnya ini ada bumbu-bumbunya teman-teman. Di sini ada lada, ada garam, ada mecin, ada chicken powder. Terus di sini ada gula, terus ada sagu. Untuk resep detailnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah, kalau untuk resep yang gue punya kan masih dalam penjabaran resep asli ya. Pakai cin, pakai lyong, pakai apa, segala macem ya. Jadi ini sudah gue gramasikan. Jadi teman-teman tinggal ngikutin resipinya. Buat kalian yang suka makan dimsum dan sering beli dimsum street food yang ada di Indonesia, yang di pinggir-pinggir jalan. Kalau kalian mencoba resep dari gue ini, gue yakin kalian bakal kaget banget, speechless banget dengan rasanya. Karena resep dan bahan-bahan yang simple ini bisa membuat sebuah dimsum yang luar biasa nikmat. Terus kalau kalian lihat bahan-bahannya, sagunya itu sedikit banget. Yes, inilah dimsum yang asli teman-teman. Dimsum yang asli itu tidak menggunakan banyak tepung, tapi biasanya itu kalau takaran maksimalnya itu 1 per 10 teman-teman ya. Jadinya 1 kilo daging, tepungnya hanya boleh 10% dan itu juga sudah sangat-sangat maksimal. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembuatannya. Di sini gue akan mencincang dulu ayamnya teman-teman. Di sini langsung teman-teman bisa lihat, gue pakai paha ayam asli, fillet dan masih sangat segar. Ya, untuk paha ayamnya sendiri teman-teman bisa lihat ya. Ini udah dicuci bersih, masih ada kulitnya, masih ada lemaknya dan ini kita pakai semua. Ini bener-bener bakal bikin dimsum yang enak banget. Oke, sebelumnya bakal gue keringin dulu si dagingnya ya. Karena ini basah, tadi habis dicuci. Oke, sudah kita keringkan ayamnya. Tuh teman-teman ya, sekarang langsung aja kita mau cincang-cincang si ayam ini ya. Ya, pastinya ini kita pakai golok fillet. Kita potong dulu menjadi ukuran yang kecil, habis itu baru kita cincang. Oke ya, ini udah jadi potongan yang sangat-sangat kecil. Dan sekarang bakal langsung gue cincang. Kita potong dulu. Oke ya teman-teman, ini sudah kita cincang Nah, untuk tekstur dimsum yang baik Itu dia tidak, dagingnya tidak digiling sampai sangat halus Jadi dagingnya itu masih bertekstur dan tidak terlalu kecil ya Jadi teman-teman bisa lihat sendiri tuh teksturnya Masih cukup besar-besar Nah, ya jadi teman-teman bisa lihat Besarnya si daging ayam ini Dan ya seperti inilah dimsum yang seharusnya ya Jadi potongan daging ayamnya itu tidak terlalu kecil atau tidak kecil banget gitu teman-teman Buat teman-teman yang males buat nyincang-nyincang kayak gini Kalian boleh banget pakai food processor Tapi pastiin si dagingnya itu jangan sampai terlalu halus ya Kalau terlalu halus itu sama aja kayak dimsum yang ada di pinggir-pinggir jalan Oke, langsung aja ini dagingnya sudah kita cincang kita pindahkan ke dalam stainless bowl Ayam untuk siomai ini Nah, kita langsung masukin aja Di sini gue udah sediain bumbu-bumbunya yang udah gue timbang Ya, untuk gramasinya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi Di sini ada lada, garam, mecin, dan chicken powder Masuk semua Oke, selanjutnya bahan berikutnya yaitu di sini ada gula, juga ada sagu Selanjutnya teman-teman, di sini ada minyak bawang merah Kita masukin Beserta dengan bawang merahnya ya, yang sudah digoreng Terus di sini ada minyak bawang putih Akan kita masukin juga Satu sendok beserta dengan bawang putihnya Terus kita masukin juga minyaknya sebanyak satu sendok Baik, semua bumbunya sudah kita masukin Semudah itu aja Sekarang kita aduk-aduk dulu Nah, sudah jadi Diaduk-aduk aja sampai rata ya Ini karena kita bikinnya dikit, jadinya cepat banget ngemarinasinya Nah, teman-teman bisa lihat semuanya Ini dia isian dimsum kita Atau yang biasa disebut dalam professional kitchen itu adalah ham ayamnya ya Ini benar-benar yang kita pakai cuma ayamnya aja teman-teman Nggak ada yang lain Ini asli wangi banget Dan kalau kalian makan ini, benar-benar yang kalian makan adalah ayam Atau shomai ayam Atau the real shomai ala dimsum Nah, ini wangi banget dan sudah siap untuk kita buat shomai Gue udah punya satu sendok teh yang ukurannya agak gede gini ya teman-teman ya Jadi, yang aslinya itu dia kayak pakai spatula kayu kecil gitu Yang bentuknya kayak stick ice cream Oke, kita langsung aja bikin Ini untuk kulitnya sendiri Gue kulit beli ya, bukan gue bikin sendiri Nah, untuk tekniknya seperti ini Teman-teman lihat jarinya Terus jari tengahnya sama jari jempol kita tempel Terus ini jari Ini nanti untuk menahan si shomai nya ya Jadi, seperti ini ya Nah, ini langsung gue taruh seperti ini Terus kita kasih isiannya Atau kita taruh ham ayamnya Oke, sambil diputer-puter Tuh, jadi sambil diputer-puter seperti ini Nah, terus atasnya ditahan gitu ya Diputer ya Tuh, jadi teman-teman bisa lihat bentuknya bagus banget Kayak dimsum yang ada di restoran Chinese Food yang autentik Bulat, bagus, bawahnya datar ya Jadi, si jari ini untuk menahan Ya, seperti ini Terus yang ini untuk membuat si dimsumnya menjadi bulat Tuh, jadi kita putar-putar seperti ini teman-teman Ya, kalau mau dua jari juga boleh seperti ini ya Tapi gue lebih terbiasa seperti ini Oke ya, ini bagus sekali Oke Sampai jumpa Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya hasilnya tuh Seperti ini Bagus sekali Oke, jadi untuk resep gue ini bisa jadi 9 sampai dengan 10 piece The real dimsum The real siomai ala dimsum Sekarang sambil nunggu steamer yang mendidih Gue bakal cuci tangan dulu teman-teman Habis itu baru kita steam Oke teman-teman, semuanya Gue udah selesai cuci tangan Udah bersih Dan kalian bisa lihat sendiri Steamer gue juga udah mendidih Tips untuk mengukus dimsum Pastiin 100% Kukusan lo udah mendidih dulu Udah ngebul dulu Baru lo ngukus dimsumnya Jangan sampai Tidak Karena dapat merusak tekstur Nah, ini udah bener-bener mendidih banget Gue mau matiin dulu ya Karena panas sekali Jangan sampai terkena air si dimsumnya Oke Sekarang akan gua masukin Oke teman-teman semuanya Udah masuk ya dimsumnya Atau siomainya Ini udah kita steam Kita akan steam siomainya Kurang lebih selama 10 menit Sampai dia bener-bener mateng dalamnya Nanti setelah 10 menit Baru kita akan review Baru akan kita cobain si siomainya ini Mantap Oke teman-teman semuanya Udah kurang lebih Gua kukus ini selama 13-14 menit deh tadi ya Gua bakal matiin steamernya Dan kita bakal Lihat bagaimana Bentuk dimsum yang telah kita buat Bukan dimsum sorry Tapi siomain Dimsum itu adalah jenis makanannya Siomain itu adalah variannya Oke langsung gue matiin Gila wanginya Luar-luar-luar biasa Oke seperti itu aja Sekarang gue mau plating dulu Habis kita plating Baru kita coba-cobain Ini mantep banget Oke teman-teman Sahabat Koko Kuliner semuanya Ini dia otentik dimsum kita udah jadi Ini wanginya luar biasa banget Dan tips buat teman-teman Kalau bikin dimsum Cari kualitas kulit yang bener-bener bagus Yang pertama kalau kulitnya gak bagus Dia daya rekatnya jelek Jadinya nanti antara daging Sama si adonan dimsumnya itu gak nempel Sebenarnya ada yang bagus banget Itu langsung import dari Cina Cuma gue lupa mereknya apa Dan ini gue beli di pasar Lumayan bagus tapi gak bagus banget Sebagian ada yang merekat banget Ya antara daging sama kulitnya tuh nempel banget Dan sebagian juga ada yang kayak lepas-lepas gitu Bukan lepas tapi gak ngikat gitu ya teman-teman Ini dimsumnya gemuk-gemuk banget Teman-teman semuanya bisa lihat Luar biasa Dan netes-netes tuh minyaknya Wow ini adalah minyak ayam Minyak bawang putih dan minyak bawang merah Ini wanginya luar biasa Dimsum ini bakal gue makan dengan ini Ada minyak cabai Untuk resep minyak cabainya sendiri juga kemarin Sudah gue upload buat teman-teman semua Kalian tinggal nonton aja Oke 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 Sangat menggoda Gue bakal makan si dimsumnya dulu Langsung Gue ambil dagingnya Jadi teman-teman bisa lihat ya Dagingnya bener-bener matang banget Dikukus ini kurang lebih 10-12 menit dengan api yang besar Oke gue mau cobain pakai minyak cabainya Tapi ini kulitnya kurang bagus sih Beli di pasar ya Jadi kualitasnya kurang oke deh Minyak cabainya ini kan agak pedas Jadi bikin rasanya tuh balance banget Mantep Satu suapan terakhir Oke pakai minyak cabainya matang banget Nah ini bentuknya bagus sekali Kulitnya juga nempel sama dimsumnya Atau siomainya Langsung kita makan teman-teman Ya kalau biasa masak di hotel Pakai kulit dimsum yang kualitasnya luar biasa Bagus Sudah terjamin Terus warnanya juga kuning ya Biasanya yang bagus itu warna kuning Dan ini kulit dimsum yang biasa aja Belinya di pasar Murah meriah Cuman Rp 7.000 dapat 50 piece ya Jauh banget sih Oke gitu aja Yang penting hasilnya juga bagus Terus teman-teman selamat mempraktekannya di rumah Kalau buat yang mau membuka usaha Ini bisa banget Tapi ini harganya cukup mahal Karena untuk resep dimsum ini Kita bener-bener menggunakan daging murni Tanpa ada campuran tepung yang sejabrek-jabrek banyak Banyak banget Oke gitu aja video kita hari ini Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa untuk di klik like, subscribe, dan juga komennya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye bye